Harga cabai merah terpantau stabil sedangkan harga cabai rawit turun tipis pada hari ini, selasa 22 November 2022. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, PIPS, siang ini menunjukkan harga cabai merah tetap berada di Rp37.200 per kilo, sedangkan harga cabai rawit turun Rp100 per kilo menjadi Rp43.950 per kilo. Harga cabai merah terpantau stabil pada perdagangan selasa, 22.11, sedangkan harga cabai rawit turun tipis. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, PIPS, pukul 12.10 WB, harga cabai merah tetap dipatok di Rp37.200 per kilo, sama seperti perdagangan sebelumnya. Secara rinci, harga cabai merah besar dibanderol pada Rp38.500 per kilo. Nilai itu juga stabil dari perdagangan kemarin. Ada pun harga cabai merah keriting turun tipis Rp50 per kilo, atau 0,14 persen menjadi Rp36.800 per kilo dari Rp36.850 per kilo. Sementara itu, harga cabai rawit dibanderol pada Rp43.950 per kilo. Harga tersebut turun Rp100 per kilo, atau 0,23 RI Rp44.050 per kilo. Harga cabai rawit merah turun Rp100 per kilo, atau 0,26 persen menjadi Rp38.300 per kilo dari Rp38.400 per kilo. Sedangkan harga cabai rawit hijau turun lebih tinggi lagi sebesar Rp150 per kilo, atau 0,31 persen menjadi Rp48.050 per kilo dari Rp48.200 per kilo. Berdasarkan wilayahnya, harga cabai merah terendah berada di Sulawesi Utara senilai Rp16.000. Adapun harga cabai merah tertinggi berada di Papua seharga Rp61.500 per kilo. Di DKI Jakarta, harga cabai merah diperdagangkan sebesar Rp45.400 per kilo. Untuk cabai rawit, harga paling mahal berada di Maluku sebesar Rp107.850 per kilo. Harga cabai rawit termurah berada di Nusa Tenggara Barat senilai Rp23.750 per kilo. Di DKI Jakarta, harga cabai rawit dibanderol senilai Rp41.250 per kilo. Harga cabai merah stabil pada siang ini setelah sempat naik Rp850 per kilo selama 3 hari perdagangan beruntun sebelumnya. Adapun harga cabai rawit naik Rp1.700 per kilo pada periode perdagangan yang sama. Sekian harga cabai untuk tanggal 23 November 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.